Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa sejumlah relawan dan aktivis pecinta lingkungan di Kabupaten Mamuju mengelar kegiatan bersih-bersih bertajuk Work Clean Up Day Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendidik masyarakat tentang ancaman produksi sampah Ratusan relawan dan aktivis pecinta lingkungan yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Mamuju mengelar Work Clean Up Day dengan membersihkan sampah yang berserakan dalam pusat ibu kota Kegiatan ini dilakukan di tiga titik, yakni Stadion Manakara, Tempat Pelelangan Ikan, dan Jalan Arteri Para relawan bergerak bersama petugas DLHK mengisir untuk memungut membersihkan sampah Work Clean Up Day sendiri merupakan program global yang melibatkan 150 negara termasuk Indonesia untuk memerangi masalah sampah global termasuk sampah laut Leader Work Clean Up Day Febri Adi Ali mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendidik masyarakat tentang bahaya ancaman produksi sampah Aksi Work Clean Up Day yang melibatkan 150 negara salah satunya Indonesia Ketandil yang melibatkan 34 provinsi salah satunya ya sumbar Kami yang ada di sini ada beberapa kabupaten yang menjadi juga leader yang membuat sebuah kegiatan yang seperti ini ada dari kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Majene, Kolewali Bandar, Memasa, dan Mamuju Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan bisa memahami bahwa produksi sampah di dunia sangat mengancam keseimbangan ekosistem baik di darat maupun di laut sehingga perilaku membuang sampah pada tempatnya dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Dari Kabupaten Mamuju Abdul Jalal, AI News, melaporkan